Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli mabarak alihi wa ala alihi wa sahbihi Saya ingin bertanya Bagaimana jika dalam proses kesungguhan saya Ada kekecewaan yang membuat saya lalai Bahkan melakukan perbuatan dosa Bagaimana solusi mengatasinya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebagian kita mungkin sering kita lihat Dari hakim sendiri mungkin ada pengalaman Jadi seorang sungguh-sungguh Kemudian hasil yang didapat tidak sesuai dengan apa yang di ekspektasikan Yang diharapkan Kemudian sebagai pelampiasan atau penyeluruhan kekecewaannya Dia melakukan sesuatu yang salah Sesuatu yang keliru Nah ini mungkin barangkali yang dimaksud itu Itu bagaimana bang? Baik Semoga beliau senantiasa dalam Lindungan Allah SWT Dan pengawasan-pengawasan tabiat dan serta akhlaknya Jadi begini Manusiawi jika kita kecewa Manusiawi Manusiawi jika kita marah Manusiawi jika kita menangis Nah semua itu manusiawi Hanya mau kecewa Mau menangis Mau marah Pastikan semua dilakukan dengan cara-cara yang baik Marah boleh tapi dengan cara yang baik Kecewa boleh tapi dengan cara yang baik Tetapi Tidak selamanya manusia itu mulus Juga manusiawi kalau manusia itu terjatuh Manusiawi Tidak ada manusia yang kecuali Rasulullah SAW yang memang maksum Tetapi kita adalah sangat manusiawi Tergelincir Jatuh manusiawi Itu sebabnya ada taubat Maka taubat ini menjadikan kita memperbaiki diri Jadi kalau kita sudah melakukan apa yang semestinya Lalu kita mendapatkan yang tidak seharusnya Melakukan yang sudah semestinya Tapi mendapatkan yang tidak seharusnya Ada kecewa Ada marah Ada dongkol Iya boleh Terus bagaimana bang Taubat Selesai taubat itu menunjukkan bahwa Saya akan abaikan masa lalu saya Dan saya tidak terpenjara dengan pengalaman-pengalaman masa lalu Yang susah itu kenghakim Orang terpenjara dalam masa lalunya Sehingga ia tidak mau melangkah Sumo ya Susah move on Yang menjadikan dia Aduh saya dulu begini Pengalaman-pengalaman buruk di masa lalunya Menjadikan traumatik Trauma namanya Secara emosional juga trauma Psikologis dalam trauma itu bahaya Karena dia tidak akan mau membuka peluang-peluang baru Menutup diri atas kemungkinan-kemungkinan yang terjadi Kebaikan di masa depan Itu yang tidak boleh Jadi sudah Yang sudah terjadi tutup Itu traumatiknya hilangkan Jangan sampai kita terpenjara di masa lalu Oke saya hari ini Menjadi pribadi yang baru Dengan arah yang baru Dengan alasan dan niat yang baru Dengan motif-motif dan motivasi yang baru Gairah dan semangat yang baru Temukan itu dulu Sehingga kalau kita sudah menemukan itu Ya Kembali untuk melakukan kesungguh-sungguhan lagi Jadi jatuh terbangun Jatuh terbangun Hal yang wajar Naik sepeda dulu ya begitu Jatuh lagi nangis lagi besoknya Naik lagi gitu kan Jatuh lagi ya begitu Hal yang wajar Tapi jangan pernah berhenti berjuang Karena sesungguhnya kesungguhan inilah yang akan Mendapatkan hadiah terbaik Bukan hasilnya Saya sering mengatakan itu Seandainya kita Amal itu dilihat dari hasilnya Oh betapa sengsaranya kita Misalnya bahwa amal itu harus ikhlas Kita sengsara itu Sulit Karena mencapai ikhlas kan bukan hasil Ikhlas itu proses Meskipun berat hati Lakukan Meskipun males Lakukan Meskipun gak ikhlas Lakukan Karena bukan tujuannya gitu Ikhlas itu hadiah gitu Ketika kita sudah melakukan dengan sungguh-sungguh Allah berikan Maka sama Yang penting Melakukannya dengan sungguh-sungguh Perkara nanti hasilnya itu hadiah Ketim s.a.w. Baik Nah kalau sudah muncul rasa kecewaan nih bang Supaya kita tidak tergerincir Gimana caranya bang Baik Gini Ketika kekecewaan ada Sering kita mengingat-ingat Rasa bersalah kita Kemudian Menjadi ingatan Memori kita di situ Yang harusnya kita lakukan Ada lihat sisi baik Melihat sisi baik Berarti ada hikmah Orang yang kecewa Dan dia terpenjara Di situ Karena yang dilihat adalah kekecewaannya Tidak melihat sisi baiknya Saya kecewa bang Pimpinan saya Saya udah upaya Bagus-bagus Saya malah diomel-omelin Kecewa Oke sisi baiknya apa? Anda akan meningkat kualitasnya Anda akan memberikan Apa namanya Pekerjaan yang lebih maksimal Ya tapi yang lain Gak begitu bang Ke saya aja Berarti dia Betul-betul Perhatian sama Anda Kalau pimpinan Perhatian sama Anda Itu tanda Bahwa Anda akan naik jabatan Jadi selalu lihat sisi baiknya Kita kejar gitu Kalau kita gak bisa Ngejar sisi baiknya Yang kita lihat adalah Sisi buruknya Sisi negatifnya Kan hidup ini Cuman begitu Akan diilhamkan kepada kita Dua jalan Apakah kita melihat kecewaannya Apakah kita melihat kebaikannya Melihat kesulitannya Atau kemudahannya Yuk kita tinggal lihat Sisi-sisi baiknya saja Makanya sering saya katakan Jalan tercepat Untuk mencapai perubahan paradigma Adalah berpikir terbalik Itu tidak mudah tapi ya Berpikir terbalik Begitu ada musibah Alhamdulillah Ada sesuatu yang Allah berikan kebaikan nih Motornya hilang Alhamdulillah Kenapa Mau diganti mobil Itu benar-benar kita lakukan Sehingga melihat keadaan Semuanya baik Kalau ada keburukan Itu karena kezoliman kita Akui kezoliman kita Karena kelalaian kita Oke akui Tapi bertawabat Menuju kebaikan Itu kehendak Allah Itu keinginan Allah Melangkah Jadi lihat sisi baiknya Baiknya Jadi kita harus bisa Menyebukkan diri kita Untuk bisa Memandang dengan pandangan yang positif Itu tadi namanya Persepsi Di situ Persepsi Paradigma kan itu Jangan sampai kita Salah melihat Harus berusaha selalu Husnuzan Husnuzan Betul Walaupun Nampak dalam diri kita Sesuatu yang tidak baik Insya Allah Ada kebaikan Di balik itu Nah kadang-kadang Itu tadi Emosi kita Psikologis kita Tidak mampu Menahan beban itu Sehingga yang nampak Semua keburukannya Masalah utamanya Di situ Terima kasih Terima kasih Terima kasih